Hai pagi Om tetap sehat dan tetap semangat kali ini gue mau gue bareng sama temen udah lama gak gue sampai dia punya sepede baru ketemuan di distan nih baru-baru baru-baru ini dia sepedanya Polygon D5 ya SISQ D5 seri T belum mampus ya SISQ D5 Oke ntar kita review udah jalan Oke kita jalan dulu Oke ini dia Polygon SISQ D5 Polygon SISQ D5 wheelsetnya 27.5x27.5 wheelsetnya pakai daily tire ukuran 27.5x2.25 forknya santur XCM 120 ya udah taper teper atas sama bawah lebih besar bawah teper handlebar pakai raze stemnya raze juga cakep razenya pendek jadi antar jarak antara handlebar ke korok itu pendek sekali enak enak dekat sadelnya pakai NTT rear shocknya pakai santur Radeon kerennya udah Holotech 2 non-series udah di upgrade race oval oval 32T ada tulisannya nggak 32 eh sorry oval 34T race rd-nya pakai Alivio 9 speed sprocketnya 1136 brake side nya pakai Shimano enak empuk shifter Alivio 9 speed ada gratis bel remnya pakai Shimano juga enak empuk ini dia sepedanya D5 mau tau yang punya? ini dia yang punya selamat atas sepeda barunya sorry tangan kiri eh gini kita ya? oke awalnya saya coba-coba lalu dia ngajak jadi saya ketagihan oke obrolan santai apa namanya ya nggak enak banget obrol? mau ngin 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 kiri burung gitu ya kaya jere sama temen temen lama temen kampus juga kampus Faisal instagramnya apa? at Faisal Bicaksono underscore underscore oke nanti gue tulis disitu mulai sepeda dari kapan om? baru 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 tadi ya? baru tadi hahaha setan gue 3-4 tahun yang lalu lah 4 tahun lah waktu itu kita kalau nggak salah ketemunya di apa? nggak sengaja ya memang nggak sengaja kalau ternyata kita punya Alivio yang sama kita ketemunya waktu gue ketemu sih sebenarnya gue ngeliat waktu jamannya Pat gue ngeliat Pat dulu ya kan lu lagi foto sama Pak Sandiaga Uno ya kayaknya iya ya kan? waktu di atas bencong upload bencong upload bencong upload emang seneng foto-foto dan gue ngeliat dia itu lagi foto sama Pak Sandiaga Uno kalau di atas ya? nggak salah masih ada nggak fotonya? jadi bilang gitu udah gue capri dia bro gue juga bro ya sama-sama gitu ya akhirnya kita gue banget tuh sekitar 3-4 tahun yang lalu ya sebentar gue pokoknya pokoknya pas flyover Ciledug itu belum di belum di udah jadi tapi belum dipakai iya kan? jadi kita goes pertama itu lewat foto-nya nggak ada ya? foto-nya ada sudah muncul di Time Home gimana? tapi waktu itu gue goes udah pake helm oh iya gue belum pake helm kalau ada foto-nya nanti gue masukin gitu panas walaupunnya panas gue pengen kayak film apa gitu gue lupa nama filmnya apa dia sepedanya pake topi sama pake sal doang udah tapi ternyata tapi ternyata tapi ternyata nggak safety jangan di jangan di pake helm, pake masker kalau misalnya misalnya sepatu gitu tangan, sepatu lama juga berarti udah goes ya? lama, lama gue sepeda pertama apa? sepeda pertama itu punyanya om ah lupa jadi karena sepedanya waktu itu udah gak tau mereknya apa karena udah dicat ya? still ya? still? masih still ya? berat gitu kan berat lumayan yang penting gitu goes ya abis itu kita ganti sepeda barengan ya ok ya? iya barengan emang bingung sih nah ini kita jadi berdua terus nih sepeda nih emang om ini yang ganti sepeda nah ini ganti, sekarang ganti sepeda baru nih dari sepeda yang lama lebih enak apa gimana? ceritain dong so far sih lebih enak sih ya di perasaan gue sih ya gue juga kan bukan reviewer sejati kayak gue ngerasain yang gue pake penikmat sepeda ya? penikmat sepeda sepeda gembira? sepeda gembira ya lebih enak lah lebih enak, lebih enteng apalagi berusetnya kan beda berusetnya dulu pake Altus sama Asera ya iya sekarang udah Alibio pertama gue sepertama sepeda ini pake apa? eh dimana? sorry kebetulan belum sempet cobain track ya tadi mau ke JPG oh pertama asfalet terus ya? asfal sih asfal terus besok lah kita cobain besok boleh boleh karena baru megang baru jalan beli beli second ya ini ya? emang karena dapet sama orang mana? dapet sama orang dapet sama orang dapet sama orang dapet sama orang kareng dia baru beli apa gimana? dia baru masih kurang dari setahun baru 5-6 bulan sih ngakunya sih berapa sih masih bagus sih? masih banyak juga masih catong iya lecet aja pemakaian lah nggak begitu lecet banget sih tapi ya iya tapi udah di update juga update nya lumayan 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 lah ya kalo sisi kue pasti temen-temen tau lah harga barunya berapa ya ini emang dibawahnya tapi emang udah di akhirat Rp1.000 atau Rp1.000 itu udah mumpul awalnya emang pengen cari baru tapi emang di Rodaling gimana-mana oh ini kasus juga nih ya iya ada cerita kasus lagi nih pandemik ini jadi kemarin kan rame-rame orang nyari masker sekarang orang rame-rame nyari sepeda bukan main dia udah 3 Rodaling ya udah 3 Rodaling yang di jambani di jambahan diteleponin lah ya diteleponin tapi gimana? pertama Rodaling Cukupak Rodaling Arteri Pondokinda sama Rodaling Pintaro Pintaro tiga tiga nya tiga tiga nya kosong oke kosong terus sempet dapat nomor urut 5 di Rodaling ngantrian 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 Rodaling Pondokinda bukan terusnya sempet mesen juga di Rodaling Cukupak ya Cukupak tanggerang itu karena waktu itu pernah lagi di kantor tarpon pak ini ada setor 21 size L pula size L warn biru kalau mau laku dada selahu hari saat itu juga kalau datang besok ga ngejamin ini size apa nih? ini kayaknya L ya tapi enak ya? 끼 saya nih 107 sorry tinggi gw tuh 168 tapi enak nih pakai ini jadi nggak tau'' M atau'' L ya? tadi kayaknya nyari-nyarkerin ga ada ini andg iya soalnya ga ada tanda nya biasanya ada yang di bawah sini belum tenga tes jadi M nih friendships Kayaknya M ya, tapi M versi gede ya, karena handle baru udah diganti, jadi dia lebih tinggi dan lebih lebar Tapi emang frame nya terasa lebih gede ya dari Averon? Terasa lebih besar sih ya, top top nya lebih tinggi dari Averon Ini top top ya Pak ya? Top top ya, kalau bawahnya daun top 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 ya Untuk yang tak tahu Kayaknya sih udah pada tahun Berarti udah 3-4 tahun ya anak sepeda ya? Udah bisa bongkar wc da? Tanyaannya udah pernah, udah bisa bongkar wc da? Waktu kita goes, kita goes tibukan, buka wc da lama banget Buka wc da lama banget Buka rota Kita mau ke puncak Puncak? Puncak? Udah bisa sekarang lagi ya? Udah bisa Nyokot ban-ban belakang bisa Udah bisa ekspert Om Zalda ya lah Ah sedap Om Zalda itu kumprek-kumprek ya lah Suka bongkar, masaknya kadang bingung Masaknya bingung, ujungnya Youtube Ujungnya Youtube Ya udah gitu aja Obrolan kita kali ini Tetap semangat Terus tunggu Om Zalda mau ganti gak? Misalnya Kalau istri mengizinkan Istrinya subscribe ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe dan Kita akan jempol karena tetap sehat dan tetap semangat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa